Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Lionteklone, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana seputaran Google Play Store. Nah, di sini yang akan saya bahas, yaitu bagaimana cara menghapus berlangganan aplikasi di Google Play Store. Contohnya begini, bagi teman-teman yang punya kasus, misalnya teman-teman ada berlangganan aplikasi nonton film atau aplikasi yang lainnya, yang bayarnya kurang lebih, mungkin setahun sekali ya. Nah, di sini bisa dibatalkan. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mengotak update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini teman-teman langsung buka aplikasi Google Play Store-nya. Kemudian, di kanan atas, teman-teman ketuk saja icon profil atau gambar profil. Kemudian, pilih lagi pembayaran dan langganan. Selanjutnya, teman-teman pilih lagi langganan. Oke, nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilan kalau saya memang sudah tidak berlangganan. Nah, apabila berlangganan, akan saya kasih screenshot-nya seperti ini. Contohnya berlangganan ini, aplikasi ini. Teman-teman, kalau ingin batalkan, tinggal pilih saja klik aplikasinya. Kemudian, pilih batalkan langganan. Oke, selanjutnya nanti akan muncul notifikasi. Teman-teman, ada alasan. Apa sih alasan teman-teman membatalkan? Tinggal dipilih saja sih, bebas. Mau alasan terkait biaya, ada aplikasi lebih baik, atau dan lainnya. Teman-teman, tinggal pilih saja. Kemudian, pilih lagi batalkan langganan. Dan, sudah selesai teman-teman ya tutorialnya. Jadi, apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum.